Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggraini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh Video CCTV merekan seorang wanita atau emak-emak mencuri gelang emas di sebuah toko emas pasar atau jalan bunguran besar nomor 45 pabean cantikan Surabaya viral di media sosial sejak beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan video berdurasi 1 menit 24 detik yang beredar di media sosial, terduga pelaku mengenakan jaket hoodie lengan panjang berwarna kuning, bermasker penutup hidung dan mulut warna hitam dan rambutnya dikuncir ke belakang. Semula memang tampak tidak ada yang mencurigakan dari perangai si emak-emak itu. Perempuan yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun tersebut tampak berpelilaku layaknya pembeli. Ia berdiri mendekati etalaso tempat rentetan berbagai jenis perhiasan berbahan emas dipajang di dalamnya. Ia kemudian bertanya-tanya ke arah karyawan toko seraya memilih produk perhiasan yang dirasanya menarik perhatian. Dikutip dari Surya Malang setelah menjatuhkan pilihannya pada beberapa perhiasan emas berbentuk gelang, layaknya calon pembeli si perempuan tersebut kemudian mencoba untuk mengenakannya pada pergelangan tangan di sebelah kiri. Ternyata bila diteliti secara sesama setelah gelang emas itu dikenakan pada pergelangan tangannya, perempuan tersebut lantas memanjangkan sedikit kain jaket yang dikenakannya untuk menutupi bagian pergelangan tangan kiri tempat gelang curian tersebut disembunyikan. Aksi emak-emak itu seakan begitu terampil dan cepat. Seperti sama sekali tidak disadari oleh pihak karyawan yang saat itu sedang melayaninya. Pemilik toko emas Laura mengungkapkan perhiasan emas yang dicuri tersebut berupa gelang emas berbentuk rantai senilai kisaran 15 juta rupiah. Aksi yang dilakukan si emak-emak tersebut terjadi sekitar pukul 1-2 siang waktu Indonesia Barat pada Sabtu 19 Februari 2022 lalu. Mengenai modus pencurian tersebut, Laura memastikan tidak ada unsur gendam dalam aksi emak-emak. Insiden tersebut dianggapnya sebagai kelaylayan dari pihak karyawannya dalam menjaga keamanan barang-barang toko. Kendati insiden tersebut baru pertama kali terjadi di gerai toko emasnya itu dan menimbulkan kerugian belasan juta rupiah. Laura mengaku pihaknya tidak melaporkan insiden kriminalitas tersebut ke markas kepolisian setempat. Namun ia mengaku lebih memilih meningkatkan pelayanan sekaligus keamanan gerai tokonya itu. Agar insiden serupa tidak terjadi kembali. Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye-bye!